Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tulur jumpa lagi di channel sama resin art ya channel yang membahas tentang seputar masalah resin Oke jadi buat kalian yang belum subscribe di channel ini silahkan kalian subscribe sekarang juga ya biar nanti suatu saat ketika misalkan saya upload video terbaru kalian akan mendapatkan notifikasi Oke pada kesempatan kali ini aku akan berbagi tutorial ya tutorial tentang pembuatan meja resin kali ini aku memakai resin jenis polyester ya memakai produknya Everpool yaitu resin bening ya disitu nanti aku kombinasikan dengan memakai kayu grupel dari Aceh jadi jika kalian ingin tahu proses pembuatannya seperti seperti apa dari awal sampai akhir ya kan pastikan kalian nonton videonya jangan di skip-skip karena memang di video yang sambil berjalan situ nanti aku akan memberikan apa penjelasan berupa suara ya jadi bisa kalian dengar dan bisa kalian lihat secara langsung Oke jika kalian masih ada bagian-bagian yang memang belum mengerti atau mungkin ada pertanyaan silahkan nanti kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar Insya Allah saya akan bahas sorry saya akan membalas satu persatu dari setiap pertanyaan yang ada pada kolom komentar Oke selamat menonton Terima kasih seperti biasa tahap pertama adalah proses perataan kayu ya jadi pertama itu saya mesti meratakan kayu sebelum dicor nah ini memudahkan kita supaya nanti tidak dua kali kerja Oke disini saya memakai router ya untuk meratakannya jadi nanti hasilnya saya bisa benar-benar flat seperti ini oke nah jika kayunya sudah rata nah ini saya buat moldingnya atau cetakannya kebetulan nanti saya akan membuat meja ini bentuknya oval atau ellipse setelah itu saya potong kayunya sorry tripleknya ya tripleknya saya potong mengikuti dengan pola atau bentuk dari molding yang kita inginkan disini saya memakai tripleknya yang tebal 1,8 cm ya 18 mili oke biasanya setelah memotong itu pasti masih kasar ya Nah ini saya haluskan bagian tepinya dengan mengamplas secara manual jadi biar lebih halus lagi hasilnya setelah itu tahap selanjutnya adalah ini proses treatment atau coating pada permukaan kayu ya jadi sebelum kayu itu dicor langkah baiknya kita kasih lapisan lapisan itu bisa berubah resin wallester bisa kalau ini saya kebetulan pakai resin jenisnya poxy oke selanjutnya ini saya kasih wax pada cetakan yang yang tadi ya fungsinya supaya nanti resinnya tidak lengket ke cetakan oke ini proses pembuatan sisinya sisi molding itu sebelumnya saya pakai apa saya lem dulu pakai lem silikon ya lalu saya sekrup itu sebagian sisinya sisi moldingnya ya jika sudah selesai ini saya kasih silikon ya atau lem kaca itu supaya nanti resinnya tidak bocor oke setelah semuanya selesai lemnya kering ya kan baru sekarang kita masuk ke tahap pengecoran nah ini kebetulan saya pakai resin senis polyester ya seperti yang kita ketahui bersama resin polyester itu memiliki sifat yang panas ya jadi dalam pengeringannya dia itu memiliki reaksi yang panas jadi langkah baiknya kalau mengecor media yang agak tebal memakai resin jenis polyester ini sebaiknya dilakukan layer by layer ya itu saya gunakan per satu liter atau lapis atau lapis demi lapis nah ini sayang sekali ternyata molding saya kurang kuat ya kan bocor dan akhirnya saya mengganti dengan karton kertas karton oke ini saya masih lanjutkan untuk apa mengecornya layer by layer ya itu saya gunakan per satu liter jadi tiap satu liter saya tuang tunggu agak kering kalau sudah kering baru tuang berikutnya berikutnya dan sampai selesai oke setelah resinnya kering baru kita mencopot ininya apa kertas kartonnya bagian sisi moldingnya kita copot setelah itu baru ini memasuki tahap perataan jadi supaya flat ya supaya rata permukaannya saya pakai router lagi ini jadi proses ini membutuhkan waktu yang ya lumayan lama ya untuk proses router ini jadi kalian harus sabar lihat dan resikonya memang kotor ya bisa berdebu seperti ini seperti yang kalian lihat oke setelah selesai kurang lebih hasilnya seperti ini itu masih ada bekas garis-garis ya garis-garis itu adalah bekas pisau router nah itu biasanya saya menghaluskan dengan memakai tank sender jadi ini amplas mesin amplas tank sender ini karena kalau pakai ini bisa agak lebih cepat ya daripada manual oke setelah tank sendernya selesai baru masuk ke amplas 80 terus ini selanjutnya 100 terus 150 240 dan yang terakhir 320 oke ini saya pakai amplasnya udah beda lagi ya jadi ini memakai mesin memakai mesin amplas orbital sender dengan grip yang 80 tadi nah jika sudah selesai baru ini saya merapikan sampingnya jadi samping itu biasanya masih kelihatan ini ya belum rapi gitu nah ini saya molding yang tadinya itu saya kecilkan dikit ukurannya ya kan setelah itu moldingnya tadi itu saya pakai buat templatenya jadi nanti ini akan mengikuti sisa resin nanti akan mengikuti dari template atau molding yang sudah saya kecilkan tadi untuk merapikannya saya nanti menggunakan bantuan mesin router nah ini terlebih dahulu saya lakban ya kan saya lakban lalu saya tempelkan di permukaannya sudah datar tadi oke nah sekarang ini proses merapikan bagian sampingnya dengan menggunakan mesin router jadi nanti hasilnya itu bisa mengikuti dari template nya tadi ya karena sisanya ini bisa mengikuti dari bisa rata sesuai dengan moldingnya yang sudah saya kecilkan sedikit ukurannya nah itu masih ada sisa lagi kan karena pisau nya kan terbatas enggak 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 sampai tepat dalam gitu ya ada sisanya itu nanti kita router lagi tapi pakai jenis pisau yang lain kita lepas dulu moldingnya baru posisinya kita balik ya kan nah ini saya pakai jenis pisau router yang lain yang ada bearingnya nah jadi bearing itu nanti acuannya memakai bagian yang sudah rapi tadi itu bagian yang bawah yang sudah rapi otomatis untuk bagian yang atasnya sisanya di atas itu dia akan mengikuti bagian bawahnya jadi bisa bisa lurus nah hasilnya seperti ini kurang lebih tapi situ masih ada bekas ini ya bekas sisa mata router ya nah itu saya haluskan bekasnya itu dengan mengamplas nah ngamplasnya saya pakai cara seperti ini bisa juga pakai manual juga bisa ya kan cuman kalau dengan memakai cara seperti itu akan lebih cepat gitu aja oke setelah itu ini saya akan membentuk bagian sisinya ya sisinya itu supaya enggak enggak tajam jadi bisa melengkung gitu nah ini jenis jenis pisau routernya juga beda lagi nah jadi hasilnya bisa seperti ini jadi enggak agak tumpul gitu ya enggak tajam sisinya sisi yang bagian atas nah lalu itu saya haluskan lagi dengan mengamplas secara manual oke setelah selesai baru ini masuk ke amplas yang tahap halus ini lanjut dari amplas yang amplas yang 80 tadi ya sekarang ini saya pakai grid 100 lalu selanjutnya di grid atasnya lagi 150 ya ini grid 150 lalu ini grid 240 dan ini adalah grid 320 oke nah selanjutnya grid 500 karena saya enggak punya kertas apa yang yang bulet tadi itu ya yang pakai mesin tadi saya enggak punya ini saya pakai ngamplasnya pakai mesin amplas biasa itu ya kertas amplasnya yang saya bahasai terus selanjutnya masuk ke grid 800 sebisa mungkin bagian kayunya itu jangan sampai terkena air ya jangan sampai terkena air jadi jadi untuk ngamplas pertama kali saya biasanya ngamplas bagian yang yang dekat dengan kayunya gitu yang dekat dengan kayunya ya itu saya ngamplas dulu baru saya untuk yang bagian agak jauh dari kayu itu saya kasih air jadi supaya ya intinya supaya aman kayu itu tidak tidak kontak langsung dengan air gitu ya lalu ini grid seribu ya ini grid seribu bagian yang agak jauh dari kayu itu saya pakai air ya jadi di wet sanding sebetulnya lebih cepat kalau pakai wet sanding karena debu bekas amplasan itu enggak menggumpal enggak menggumpal di di kertas amplasnya itu terus selanjut lagi ini grid 2000 jadi grid 2000 setelah selesai baru masuk ke tahap kompon nah ini kebetulan saya pakai ngomponnya ini pakai batu hijau ya batu hijau itu bisa kalian dapatkan di toko bangunan tanya aja batu hijau gitu nanti dikasih batu hijau itu tadi saya campur dengan pertalai sehingga agak menjadi pasta gitu ya seperti odol gitu lumer terus baru kita polisnya pakai itu oke ini masuk ke tahap poles jadi kita poles semuanya semua sisi jangan sampai ada yang ketinggalan ya kan hasil polesnya seperti itu udah selesai dan ini sekarang adalah bagian finishing kainya situ saya memakai finishing natural ya saya memakai produk dari Rubio Monocode jadi cukup dioles-oles gitu aja lalu disekah gitu ya nah ini adalah hasil akhir dari proses pembuatan meja oval menggunakan resin polyester bening dengan finishing untuk kayunya memakai Rubio Monocode oke bisa kalian lihat sendiri hasilnya begitu flat ya kan terus gincelong juga oke saya kira sekian dulu video kali ini ya semoga bisa bermanfaat semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian semua tetap semangat dan terimakasih sudah menonton video ini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax